Tidak mau kejadian buruk terulang, rumput GBK ditanam ulang demi pertandingan Timnas Indonesia. Pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno, akhirnya melakukan perbaikan kualitas rumput usai dua laga Timnas Indonesia pada bulan Juni 2024. Saat itu, Timnas Indonesia tengah menghadapi Irak dan Filipina pada dua laga Pamungkas Ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim Asuhan Shintayong itu kalah 2-0 dari Irak dan menang 2-0 atas Filipina. Hasil tersebut membuat Tim Garuda lolos ke Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kualitas rumput SUGBK pada dua pertandingan itu jadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah titik di lapangan SUGBK mengalami kerusakan. Alhasil, para pemain tidak leluasa mengalirkan bola. Selain itu, para pemain juga mengalami resiko cedera lebih besar di lapangan tersebut. Salah satu momen yang paling diingat, saat gol pertama Timnas Indonesia laga lawan Filipina yang dicetak oleh Tom Haye. Tom Haye saat itu ingin selebrasi Knislaid yang biasa dilakukannya di SC Herenven. Namun, selebrasinya gagal, karena kedua lututnya mengalami luka. Tom Haye curhat, lututnya luka-luka karena selebrasi gol di GBK, Coach Justin ngakak. Interaksi Tom Haye dengan Coach Justin baru-baru ini berhasil mencuri perhatian publik. Dalam sesi podcast dengan Coach Justin, Tom Haye menceritakan lututnya yang terluka setelah selebrasi gol di Stadion GBK. Seperti diketahui, Tom Haye mencetak gol spektakuler di luar kotak penalti pada menit ke-32 saat membobol gawang Filipina. Di momen itu aku rasanya ingin melakukan selebrasi yang sama, tapi lapangannya sangat keras aku terluka di kedua lututku, tutur Tom Haye. Selepas mencetak gol, Tom Haye spontan melakukan selebrasi dengan carak Knislaid di lapangan Stadion GBK. Kendati demikian, tanah lapangan Stadion GBK tampaknya tidak semulus stadion lain di Eropa sehingga membuat lutut Tom Haye terluka. Mendengar curahan hati Tom Haye terluka imbas kondisi lapangan Stadion GBK, Coach Justin spontan tertawa. Cuplikan unggahan video curahan hati Tom Haye karena lututnya yang terluka setelah selebrasi gol di Stadion GBK ini, viral hingga menyebar luas ke sejumlah akun gosip. Beruntung, Timnas Indonesia setidaknya tidak akan memakai Stadion Utama Gelora Bung Karno usai dua laga tersebut pada pertandingan perdana ronde ketiga. Pada bulan September 2024 mendatang, pertandingan kandang perdana Timnas Indonesia akan dipindah ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga kandang terdekat berikutnya dari Timnas Indonesia bakal terjadi pada Oktober 2024. Waktu empat bulan dipakai oleh manajemen stadion untuk merevitalisasi ulang rumput GBK. Perbaikan rumput dilakukan untuk bisa menyesuaikan dengan iklim dan cuaca. Sebelumnya, GBK pernah melakukannya pada tahun 2022 untuk menyambut gelaran Piala Dunia U20 2023. Perbaikan rumput dilakukan untuk siap menatap laga kandang Timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, sedang dilakukan pekerjaan revitalisasi lapangan stadion utama GBK sebagaimana telah GBK lakukan pada tahun 2022 dalam rangka menyambut Piala Dunia U20 tahun 2023. Pekerjaan ini dilakukan dengan melakukan revitalisasi lapisan rumput agar dapat menyesuaikan dengan iklim dan cuaca. Revitalisasi lapisan rumput berikut rangkaian proses di dalamnya ini melibatkan kembali stakeholder, tim dan tenaga ahli yang telah berpengalaman dalam menangani persiapan Piala Dunia U20. Manajemen GBK fokus pada pemulihan lapangan SUGBK untuk mencapai level terbaik seperti yang pernah dicapai pada tahun 2023 guna menyambut round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sebagai bentuk pelayanan publik. Penanaman rumput di stadion GBK jadi sorotan tajam, Coach Justin, ini bukan sawah. Penanaman rumput yang dilakukan secara manual di stadion Gelora Bung Karnokini jadi sorotan. Pasalnya, penanaman rumput itu dilakukan secara manual, layaknya seorang petani menanam padi di sawah. Itu tampak dari unggahan akun Fakta Bola, cuitan akun ini menyertakan foto sejumlah pekerja sedang menanam rumput secara manual. Pengamat sepak bola yang juga mantan pelatih tim Nas Futsal Indonesia, Justinus Laksana atau lebih akrab di Sapa Coach Justin pun berkomentar pada unggahan itu. Dia menyemprot stadion rumput yang dilakukan pengelola GBK. Menurutnya, rumput stadion modern itu harus menggunakan rumput yang dapat digulung sehingga bisa dengan mudah saat digelar atau bongkar pasang. Stadion modern itu rumputnya pakai roll. Tinggal digelar, ini bukan sawah pakai ditanam, cuit Justinus Laksana. Sosok yang kerap warawiri dalam kegiatan terkait sepak bola tersebut bahkan menilai kinerja pengelola stadion. Bukannya manajemen GBK pernah ke luar negeri untuk studi banding? Haduh, tambah Justinus Laksana yang merasa heran. Erik Thohir sebut tim Nas Indonesia bisa main di GBK usai September. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir menyebut tim Nas Indonesia dapat menggunakan stadion utama Gelora Bung Karno kembali usai September. Sebab, ada tamu negara. Nanti Oktober-November ke GBK. Tapi tentu saya berharap kualitas rumput GBK harus dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat Piala Eropa 2024 itu bagus, ya GBK harus begitu. Stadion GBK memang sempat menjadi sorotan lantaran rumputnya yang dianggap belum layak dipakai pertandingan. Bahkan, Kapten Tim Nas Indonesia Asnawi Mangkualam usai melawan Irak pada 6 Juni lalu, menyebut kondisi lapangan kurang baik dan ada beberapa struktur lapangan tidak rata. Kerusakan itu terjadi karena sebelumnya stadion berkapasitas 76.000 kursi itu digunakan untuk konser musik band Korea Selatan NCT. Meski sudah diupayakan sebaik mungkin diperbaiki oleh PPK GBK, namun ternyata belum sepenuhnya optimal penggunaannya. Tapi terlepas dari kondisi itu, stadion GBK memang tak bisa digunakan untuk sementara waktu atau pada periode September sebagai venue lagaputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Venue berkapasitas sekitar 76.000 itu bakal digunakan untuk kegiatan kehadiran Paus Franciscus. Sebagai ganti home, skuad Garuda akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo. Memang nanti untuk sepak bola kita akan bermain di Surabaya, karena September ini kan ada tamu negara dan tokoh dunia yang kami harus mengapresiasi kedatangannya. Dan saya rasa kalau Paus datang, sesuatu yang perlu harus kita hormati karena itu bagian dari Bineka.